Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Riki Ardi di channel up official 88 masih seputaran Pinetwood ya guys ya oke kali ini kita akan membahas setiap pembaharuan penting dari Pinetwood ya guys pada video kali ini saya akan melihat lebih dekat pembaharuan terbaru dari preset forum yang membawa moderasi terdesentralisasi ke level baru, lebih akurat lebih efisien dan tentunya lebih aman untuk semua pengguna oke guys kita lanjutkan oke guys jadi core team telah menulis kami meluncurkan pembaharuan signifikan pada fitur moderasi terdesentralisasi di preset forum yang meningkatkan keadilan dan keterlibatan komunitas peningkatan utama mencakup penghargaan moderasi yang disempurnakan algoritme moderasi yang ditingkatkan dan promosi terbatas waktu bagi moderator untuk memastikan kontrol kualitas peningkatan UI atau UX juga membuat platform lebih ramah pengguna perubahan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan akuntabel selaras dengan visi kami mengenai jaringan sosial web 3 yang mandiri guys oke terima kasih ya core team atas upaya luar biasanya dalam mengembangkan dan memajukan pinet word guys dengan adanya pembaharuan decentralized moderation atau moderasi terdesentralisasi pada preset forum di pinet word pada tahun 2024 ini ya guys ya ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam mengelola konten yang diposting oleh para pengguna guys maksud dari peningkatan ini adalah untuk dapat menciptakan sistem moderasi yang lebih adil dan responsif dengan memastikan bahwa konten yang melanggar panduan komunitas dapat ditangani dengan cepat tanpa harus mengandalkan pusat otoritas tunggal ya guys ya dimana moderasi terdesentralisasi ini memberi wewenang kepada anggota komunitas untuk berperan aktif dalam memoderasi konten berdasarkan pedoman yang telah disepakati sehingga membuat pengalaman sosial di pinet word lebih dinamis dan aman bagi semua pengguna dengan adanya peningkatan ini juga mencakup algoritma baru yang membantu dalam penyaringan konten yang relevan dan mengurangi kesalahan dalam moderasi dengan demikian Peerset Forum bisa menyediakan lingkungan yang lebih sehat untuk diskusi dan interaksi di dalam komunitas pinet word ya begitu ya guys ya penjabarannya kita lanjut karena adanya update baru di pinet word yaitu Peerset Forum ya guys ya pada bulan Agustus tahun 2024 ini dimana Peerset Forum adalah suatu platform sosial ya guys ya terdesentralisasi milik pinet word yang semakin berkembang ya guys pada Agustus tahun 2024 pada tanggal 30 tepatnya ya guys ya karena saya baru membuka dan baru mengklik petir jadi pinet word mengumumkan beberapa pembaharuan penting di Peerset Forum yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna khususnya dalam hal moderasi konten yang terdesentralisasi ada pun tujuan poin utama dari pembaruan ini yaitu sudah pasti adanya peningkatan moderasi ya guys ya terdesentralisasi ya guys dimana pembaruan algoritma moderasi dan penerapan sistem jadi penilaian baru bertujuan untuk dapat mendorong interaksi yang konstruktif sekaligus mencegah perilaku negatif dimana pengguna yang berkontribusi dengan baik akan mendapatkan penghargaan token sementara yang melanggar aturan akan dikenai penalti ya guys ya ada juga pengenalan langkah-langkah pembatasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan moderasi memastikan bahwa setiap moderator bekerja secara adil dan efektif yang kedua adanya integrasi profil sosial P ya guys ya dimana pada P2DAI 2024 yang lalu profil sosial P diintegrasikan ke dalam Peerset Forum hal ini memungkinkan pengguna untuk lebih terhubung dan berinteraksi dalam ekosistem P yang semakin luas jadi pengguna dapat membuat profil yang dipersonalisasi mengikuti pengguna lain dan berpartisipasi lebih aktif di komunitas yang ketiga festival seni di Peerset Forum dimana P Network terus mengadakan festival seni di platform ini ya guys ya termaksud fokus pada fotografi dan musik pada bulan Mai dan Juni 2024 festival itu juga dapat membantu meningkatkan konten menarik yang ditampilkan di layar utama aplikasi dan memberikan kesempatan bagi para pengguna untuk dapat berkreasi dan berkontribusi dalam komunitas jadi pembaruan ini cukup menekankan komitmen Pi Network untuk dapat menciptakan lingkungan online yang sehat ya guys transparan dan juga bertanggung jawab dalam perjalanan menuju open network pada 2024 guys oke sekian dan terima kasih jangan lupa yang belum subscribe silakan tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel up official 88 silakan di subscribe like dan tinggalkan jejak di bawah kolom komentar jika perlu silakan di share juga ya guys ya oke sekian dan terima kasih yang sudah subscribe saya selalu doakan semoga rejekinya lancar dan dipermudahkan setiap urusannya ya guys ya yang jomblo saya doakan cepat dapat jodoh guys yang duda jangan lupa masih ada janda awali harimu dengan janda dan tawa oke sekian dan terima kasih selamat menikmati